assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama solopurnakom video tutorial pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman sekaligus sebagai tutorial mengenai S1 prime light yang memiliki kendala terhapusnya launcher yang sudah kita pasang padahal launcher bawaan sudah kita disable simak videonya sampai selesai semoga bermanfaat video ini kita buat berdasarkan ini ya teman-teman ini kebetulan kita dapat kiriman STB dari Dina Yosa dari Purwakanto yang mengalami kendala yang tadi sudah kita sebutkan STB nya sudah kita kirimkan dan sudah kita unboxing ya teman-teman ya nah STB nya seperti ini kita akan coba eksekusi STB ini dan nantinya bisa kita gunakan sebagai atuan belajar bagi teman-teman yang ada di rumah ya atau yang memiliki kendala yang sama oke kita coba langsung eksekusi nah disini sudah kita siapkan layar komputer ya teman-teman kita menggunakan layar komputer sekaligus kita akan rekam layar ya tujuannya apa agar nanti bisa kita close up atau kita zoom bahwasannya untuk STB ini langkah-langkahnya juga real ya benar gitu oke lebih jelas lah intinya oke kita butuh nanti kita pakai HDMI Capture ya teman-teman ini HDMI Capture nya kemudian kita tinggal hubungkan STB ya teman-teman pakai HDMI Capture kemudian kita juga pakai tombol power nya kita akan coba satu per satu step by step mungkin yang perlu kita coba agar STB ini bisa digunakan kembali kita masukkan power sekaligus kita rekam layar ya teman-teman agar nanti juga bisa bisa teman-teman praktekkan ya STB nyala dengan normal teman-teman bisa kita pakai berjalan dengan normal lah intinya tapi kendalanya ya itu tadi karena loncet bawaannya terpasang yang loncet bawaannya sudah di disable dan kita sudah ganti ATV Launcher kita lupa menaruh ATV Launcher pada kalau kita pakai ATV Launcher yang pro kita bisa menghiden ATV Launcher nah kesalahan kita adalah tidak menghiden ATV Launcher sehingga Launcher tersebut bisa kemungkinan salah klik terhapus karena seperti tidak ada gunanya ATV Launcher ini ketika orang yang tidak paham bahwa itu logo A itu apakah TV atau apa ada kemungkinan ini kayak aplikasi tidak terpakai dihapus makanya dari itu biasanya kita sembunyikan ya nah kalau sudah terjadi seperti ini nah kita akan coba step by step ya teman-teman kita remote dengan remote STB ini tidak tidak ada reaksi tidak ada reaksi sama sekali ketika kita tekan voice pun juga cuma berkedip lampu merah di remote nah di remote cuma kedip lampu merah dan tidak muncul reaksi apapun di layar ya nah kemudian ketika kita tekan tombol power satu kali STB ini akan mati layar ya no display kemudian ketika kita tekan kembali dia akan menyala kembali ya nah tampilannya akan seperti ini jadi kayak slip kemudian ketika kita pencet lagi dia akan muncul seperti ini tidak dari awalnya kemudian ketika kita tahan seperti ini kita tahan powernya karena kebetulan STB ini di bagian depan ada powernya ya S1 Prime Lite ini akan muncul pilihan seperti ini ya ada stand by ada reset ada power off ada lockdown nah lockdown terkunci lah the lock nah ini tidak bisa kita gunakan ya fungsi tersebut tidak bisa kita gunakan kemudian kita coba menggunakan keyboard teman-teman nah solusinya ada di keyboard ini bagaimana agar kita bisa masuk ke setting paling tidak paling gampang adalah kita bisa melihat nomor IP nya nah teman-teman biasanya saya berharap developer option nya masih aktif USB debugging nya masih aktif ya teman-teman nah jadi kita perlu atau kita hanya perlu mengetahui nomor IP pada STB ini nah koneksi nomor IP nya nah kita butuh koneksi internet karena ini kita tidak bisa terhubung dengan wifi kita pakai yang gampang aja kita pakai kabel LAN pastikan terhubung dengan baik ya dan voice nya pun juga tidak bisa kita gunakan teman-teman karena ketika ini sudah terkoneksi terputus koneksi dari power kelemahan dari STB ini adalah kita harus setting tanggal terlebih dahulu jadi otomatis kita tidak bisa apa itu voice ya walaupun kita sudah terhubung tapi kita tidak bisa voice note sebagai contoh kita tekan ini atau kita tekan kita menggunakan bantuan keyboard ya kalau teman-teman di rumah ada keyboard bisa kita coba kebetulan saya pakai dongle seperti ini kita gunakan keyboard kemudian kita tekan Windows nah Google Assistant not ready atau tidak tidak siap ya karena yang tadi koneksi internet nya belum bisa digunakan karena tanggal nya belum update nah bagaimana cara selanjutnya nah kita coba beberapa kita masuk ke home kembali Fn dan home kembali ke home ya nah yang perlu kita lakukan adalah kita bisa masuk atau mengetahui nomor IP pada STB tersebut caranya bagaimana adalah dengan menekan Windows plus N Network N kemudian di layar monitor akan muncul seperti itu kita bisa menggunakan remote atau kita bisa geser pakai keyboard ya kalau keyboard ya pakai keyboard ya bisa kita bisa pakai mouse ya disini kita tekan OK nah karena ini sudah terhubung dengan Network LAN nah disini sudah kita pastikan IP nya sudah muncul disini 192.168.1.36 nah kita akan coba untuk checking atau konekan dengan tool yang sudah pernah kita buat ya teman teman ya tool yang pernah kita buat kita minimize tampilannya ya kita locknya kita kunci kita minimize nah kita minimize sedemikian rupa ya teman teman kemudian kita sudah siapkan toolnya tool unlock S1 prime light nah disini apa ya untuk APK yang nantinya akan kita pasang kita sebenarnya hanya butuh ATV launcher ya teman teman nah disini kita coba edit file bat nya kita sudah edit bahwasannya launcher bawaannya tidak kita disable ya saya takut itu tool kita malah menjadi masalah ketika seperti ini ya launchernya terhapus oke kemudian kita hapus aplikasinya kita sisakan aplikasi yang mungkin penting saja nah untuk tampilan layarnya agar agar ano ya oke kita minimize kemudian kita sisakan seperti ini ya kita sudah siapkan toolnya toolnya sedemikian rupa ya ini sudah beberapa kali kita edit saya saya berharap tool ini nanti bisa digunakan dengan baik ya teman-teman bukan menjadi masalah di kemudian hari jadi tool yang saya buat untuk launcher bawaan tidak akan kita disable tapi nanti ketika kita pencet home kita pilih ATV launcher sebagai launcher default selamanya kita klik selamanya always kemudian ketika launchernya di ATV launchernya terhapus nanti launcher bawanya masih akan ada oke toolnya sudah kita update kemudian aplikasi yang ada disini kita hapus teman-teman aplikasinya kita sisakan hanya ATV launcher karena saya yakin aplikasi yang ada di dalam masih terpasang saya yakin aplikasi yang ada di dalam masih terpasang kemudian kita delete aja kita sisakan dua aplikasi OTT navigasi sama ATV launcher karena tool-toolnya yang lama mungkin OTTnya belum terpasang kemudian kita coba langsung eksekusi agar lebih mudah ya disini tampilannya saya geser kesini tv-nya saya geser kesini teman-teman agar teman-teman juga bisa melihat perubahannya oke kemudian kita tekan satu pada tool ini kita tekan satu kemudian kita enter kemudian masukkan IP yang ada pada STB 192.168.1.36 36 yes kemudian kita tekan enter teman-teman nah di STB bereaksi dan kita tinggal tekan allow izinkannya kita pakai code yang ada di ini nah ini sudah terhubung kemudian kita kembali ke sini dan kita tekan enter nah perintah yang kedua adalah kita install apk pendukung nah kita install kembali atv launchernya kita tunggu sampai aplikasinya benar terpasang dan sukses ya memang agak ribet sedikit teman-teman kita akan buatkan toolnya menjadi tool yang baru ya mungkin yang lama nanti bisa di edit atau kita tinggal download tool yang baru saja nah ini sudah terpasang teman-teman nah kemudian kita akan kembali ke STB dan kita akan cukup tekan home saja dan kita lihat hasilnya nah STB sudah kembali ya teman-teman oke aplikasinya sedikit sekali ini kemudian kita berarti kita perlu tambah aplikasinya lagi ya teman-teman yang terpenting STB-nya sudah bisa kita gunakan kita masuk di Android setting atau launcher setting mungkin disembunyikan oh tidak oh tidak aplikasinya sedikit sekali nah STB-nya sudah berfungsi dengan baik tapi kita ingin enable launcher bawaannya tujuannya apa agar STB ini nantinya bisa bisa ketika active launchernya terhapus bisa digunakan kembali kita tekan 3 ya 3 ini toolnya sudah kita setting untuk enable ya untuk enable launcher bawaannya kemudian kita tekan enter ya sudah selesai kemudian kita coba cek ya dengan menekan home jika masih sama berarti toolnya belum selesai ini kita tekan FN dan home ya toolnya belum belum bereaksi teman-teman jadi mungkin perintahnya disini mungkin ada kesalahannya kita edit lagi di build-up nya noncar link update yang hybrid UI2 oke untuk sementara ini seperti ini teman-teman untuk toolnya kita coba untuk perbaiki lagi agar bisa kita manfaatkan dengan benar ini kebetulan saya mau enable tool haa launchernya ini belum berhasil kita coba akan eksekusi lagi kita tekan ini jangan-jangan terputus 192 titik 168 titik 1 titik 36 enter kita koneksi 3 3 oh yang ini enable enable salah ketik ini coba oke untuk sementara seperti ini seperti ini teman-teman ini kebetulan yang penting untuk STB nya sudah bisa digunakan dengan baik sudah bisa kita manfaatkan ini kemudian aplikasi kita perkecil oke kemudian kita close nah untuk back nya harus pakai ini kalau kita pakai mouse back nya susah kemudian kita akan tambah aplikasinya saja aplikasi yang tadi sudah dihapus kita restore ya kembali tadi dimana S1 Prime Live nah disini aplikasinya kan ini yang kita hapus adalah tv launcher karena sudah tadi sudah ada kemudian sama update navigasi kita hapus kemudian kita buka kembali kita tekan 1 enter 192 titik 168 titik 11 titik 36 nah ini karena tadi sudah terhubung dan stp belum dimatikan kita tekan 2 untuk install aplikasi yang terpenting disini adalah stb nya bisa bernyala dengan baik untuk tool nya nanti sambil berjalannya waktu kita akan coba untuk update kan teman teman agar teman teman juga bisa lepas dari masalah ini tidak susah oh iya jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya teman oke sudah berhasil teman teman kita tinggal eksekusi disini sudah selesai dan kita tinggal tampilkan di stp nah untuk stp nya kita perbesar agar teman teman juga bisa melihatnya begini dan ini sudah berhasil aplikasinya sudah komplit seperti yang awal oh kita geren aplikasi kita belum ini perintah yang berikutnya adalah disable bawaan geren nomor empat perintah nomor empat belum kemudian kita kembali ke stp kembali ke stp kembali dan kita akan pasangkan widget nah sudah selesai stp sudah bisa kita gunakan kembali teman itu yang bisa kita sampaikan jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan membagikan video ini agar semakin banyak teman teman kita yang terbantukan akhir kata sukses selalu sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati